Intro Tim Cybercrime, kepolusian daerah Kepulauan Riau kembali membongkar praktek prostitusi online yang menjajahkan peluang pekerja seks komersil kepada para lelaki hidung belang di kota Batam Jahasa haram tersebut diperjualbelikan melalui media sosial dengan tarif ratusan ribu hingga jutaan rupiah sekali kencan Hal ini diungkap oleh Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol R. Langga pada saat menggelar press release di Mapolda Kepri, Jumat 15 Februari 2019 Menurut Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol R. Langga, dalam kasus tersebut polisi berhasil menangkap seorang mucikari berinisial AA di kediamannya di Kota Baru Residen 3, Blok Hena 3, No. 18 Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat Erlangga mengatakan tersangka AA menjual para PSK dengan menggunakan aplikasi WeChat dengan menggunakan 3 akun yakni EV, Miss EV, dan Sofi Erlangga menjelaskan tersangka menjalankan operasi dari Kerawang dan transaksi dibayarkan melalui transfer Untuk sekali order, para pria hidung belang harus merogoh kocek sebesar 400 ribu hingga 1 juta untuk short time Sementara untuk long time, mucikari mematok harga 1 juta hingga 2,5 juta rupiah Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan 1 buah buku tabungan serta 1 ATM untuk proses transaksi Banyak jajaran di Krimsus Mulda Kepri telah mengamankan seorang laki-laki sial AA 32 tahun, alamat di Kerawang Yang bersambutan memberikan pelayanan proses transaksi yang lain melalui media sosial Melalui media sosial WeChat yang menawarkan dengan akun MS TV, kemudian Miss EV, dan Sofi Nah di dalam akun ini ditampilkan perempuan-perempuan yang ditawarkan untuk pelayanan sek Erlangga menambahkan dari memperkerjakan para PSK yang berusia 20 hingga 25 tahun tersebut Tersangka AA mendapat komisi 20 hingga 25 persen dari masing-masing PSK Dalam sebulan tersangka AA bisa mengantongi komisi sebesar 3 hingga 7 juta rupiah Atas perbuatannya tersangka AA dijerah dengan Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITI dan Pasal 296 Junto Pasal 506 KUHB Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan